Harus diakui membawa standar kebaru dalam debat kita. Penajaman visi-misi yang dikejar oleh KPU menurut saya harus menggunakan format pendalaman seperti ini. Dengan segala format tingkat kemantapan pemilih di survei-survei terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi ini lebih kepada bagaimana menjaga ritme untuk menjaga pemilih yang memang sudah menyatakan pilihan untuk tidak kecewa. Yang kedua tentu saja tetap ada pengaruh, undecided voters tapi jumlahnya sudah tidak terlalu besar, sekitar 5-6 persen. Dan mungkin sedikit dari swing voters terutama middle upper class yang mungkin memiliki kepentingan dari isu-isu yang diperdebatkan langsung. Kita bicara transportasi, kita bicara mengenai DP rumah, kita bicara mengenai KJP. Ahok unggul dalam penguasaan apa yang telah dikerjakan dan bukan hanya bicara mengenai pelaporan mengenai apa yang dikerjakan. Tapi dia mengerti aspek legal, dia mengerti manajemen resiko, dia bicara mengenai angka-angka yang saya pikir jarang sekali. Seorang kepala daerah yang biasa adalah seorang generalis itu biasanya tidak mengetahui sampai sedetail itu. Anis luar biasa dalam cara penyampaian konsep, gagasan, termasuk program. Poin yang saya lihat dari hadirnya P3 atau isu mengenai PKB yang akan melakukan pergabungan koalisi untuk Ahok, bukan masalah mesin politik, tetapi bagaimana simbolisasi partai agama, partai islam yang seakan-akan di dalam putaran pertama itu kan ada dikotomi Ahok yang dibutuhkan oleh partai nasionalis, ada pertarungan antara partai agama dan partai non-agama. Jadi efeknya bukan hanya menguntungkan buat Ahok, tapi kemudian bagaimana dalam konteks Bilkada, sentimen primordial yang mendikotomikan abangan versus sankri, bagaimana agama versus non-agama, itu kemudian bisa menjadi lebih cair dan kemudian tensinya bisa lebih. Ya harus diakui, sosok Ahok dengan Anis memiliki personal branding sangat kuat, memiliki segmen yang cukup baik, kedua-duanya juga memiliki kesinggungan segmen yang cukup baik, terutama di generasi milenial, terutama di kalangan anak-anak muda yang menginginkan perubahan dengan caranya masing-masing. Dan menurut saya jelas mereka beyond partai, sehingga kemudian pertarungan personal branding, pertarungan pendekatan dari komunikasi dan policy yang merupakan turunan dari karakternya masing-masing, itu lebih dilihat dibandingkan dari mesin partai yang kemudian belum. Itulah yang menyebabkan kenapa setiap debat yang memunculkan kandidat di PKD DKI kali ini, terutama di putaran kedua, itu sangat ramai ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!